Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Superjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Superjalanan. Hari ini adalah hari Kamis 7 April 2022. Tema Renungan saat lalu kita dengan judul Mengakhiri Dengan Baik, Firman Tuhan terambil dalam Filipi 3 ayat yang ke-14 dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Mari kita berdoa. Bapak yang di dalam sorgah perjalanan hidup ini yang sudah kami mulai dari telahir pada akhirnya akan juga berakhir dan pada akhirnya juga kami akan ditentukan mendapat apa setelah kami mengakhiri kehidupan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat perjalanan yang dikasih Tuhan mengakhiri dengan baik apa yang diakhiri. Pekerjaan bisa berakhir, study sekolah bisa berakhir, bahkan hubungan juga bisa berakhir. Kalau hubungannya rusak menjadi perceraian dalam rumah tangga, kalau hubungannya baik diakhiri juga oleh kematian. Karena salah satu pasangan biasanya tentu akan berpulang ke rumah Tuhan lebih dahulu salah satunya. Apakah ada dua-duanya? Sangat bisa. Dalam kasus tertentu bisa terjadi dua-duanya secara bersamaan. Sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan mengakhiri dengan baik. Ada sebuah statement kalimat yang cukup menarik. Waktu lahir diberi nama, waktu meninggal tinggal nama. Sahabat seperjalanan ini. Coba perhatikan kalimat ini. Waktu lahir diberi nama, waktu mati tinggal nama. Dan bagaimana waktu hidup? Waktu hidup itu harus menjaga nama. Saya ulangi kembali kalimatnya. Waktu lahir diberi nama, waktu hidup menjaga nama, waktu mati tinggal nama. Oleh sebab itu muliakanlah Tuhan, namanya Tuhan melalui hidupmu. Sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan. Setiap proses perjalanan, ada permulaan dan juga akan diakhiri. Karena kita akan sampai kepada tujuan daripada sebuah perjalanan itu. Demikian juga dalam hidup ini. Perjalanan hidup kita dimulai dari kelahiran kita dan orang tua memberi kita nama. Lalu orang tua mengajarkan kita supaya kita menjaga baik-baik nama yang sudah diberikan. Dan nama itu saudara-saudara, sahabat seperjalanan, pasti dengan dipertimbangkan matang. Saya mencatat beberapa nama di sini. Yaitu, kalau namanya Ethan, artinya kuat dan teguh. Kalau namanya Eugene, akhirnya lahir dengan baik. Kalau yang namanya Alek, itu artinya pembela. Kalau namanya Austin, itu namanya artinya luar biasa. Kalau yang namanya Bilih, itu artinya pelindung. Kalau namanya Naaman, artinya sangat menyenangkan. Sangat menyenangkan. Kalau namanya Mariani, itu artinya setia. Dan kalau namanya itu Hendi Elukas, namanya pembawa cahaya. Nah kalau yang namanya Wendy, Wendy. Artinya kreatif, romantis, tanggung jawab dan tidak suka dibatasi. Semua nama-nama itu sedemikian bagus. Dan orang tua memberi nama kepada kita. Jadi kita harus berjuang dengan doa-doa orang tua dan tentunya juga harapan Tuhan. Bagaimana setelah kita diberi nama, yaitu nama kita adalah anak-anak Allah. Anak kepunyaan Allah. Imamat yang rajani. Bangsa yang kudus. Umat kepunyaan Allah. Itulah nama kita. Dan bagaimana kita harus lakukan? Kita harus menjaga nama yang diberikan oleh Tuhan. Nama yang diberikan oleh orang tua dengan menjalani hidup itu dengan baik. Jadi menjaga nama dengan baik. Di dalam firman Tuhan, Amsal 22 ayat yang pertama. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasih orang lebih baik daripada perak dan emas. Apa itu perjuangan hidup kita? Yaitu menjaga nama. Menjaga hidup kita agar Tuhan dimuliakan. Yang namanya masing-masing punya nama. Apa kesan yang ditimbulkan? Kalau namamu Alek, apa yang kesan orang timbulkan selama engkau hidup? Oh dia orang yang sabar dan tabah. Tapi nama yang sama yang namanya Alek, biasanya juga. Oh dia itu pencuri, tukang bohong. Tukang fitnah, tukang selingkuh. Jadi yang menentukan arti nama sebetulnya bukan apa yang diberikan oleh orang tuamu. Bukan juga status yang diberikan oleh Tuhanmu. Tapi bagaimana engkau menjalani nama itu sehingga orang punya kesan nama, diberikan nama bukan sewaktu engkau lahir. Tapi memberikan nama itu, arti namanya itu adalah pada saat kita meninggal. Dengan demikian sahabat seperjalanan. Bagaimana kita bisa mengakhiri dengan baik kehidupan ini? Kita harus ingat, kita sudah diberi nama oleh Tuhan adalah hak-hak waris Allah. Sebagai anak-anak Allah, siapapun namamu. Apakah namamu Alek? Apakah namamu Meliana? Apakah namamu Hendi? Apakah namamu Agustin? Atau namamu siapa? Maka kehidupan kita yang dijalani itulah yang menentukan kesan orang tentang siapa nama kita. Dan firman Tuhan berkata, kalau kita itu sudah ditebus oleh Kristus, kita sudah dibayar dengan harga yang mahal. Karena itu firman Tuhan berkata, muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu. Bahwa kita sudah dikasih oleh Allah, sudah ditebus oleh Allah, mari kita menjalani hidup ini, menjaga nama dengan baik. Karena mengapa? Karena mengakhiri hidup itu, kita cuma tinggal nama. Sahabat perjalanan yang dikasih Tuhan, di atas perjuangan kita memperbaiki ekonomi, di atas perjuangan kita ingin sehat, dijauhkan daripada segala sakit, penyakit. Di atas perjuangan kita ingin menggapai sesuatu yang kita mimpikan apapun bentuknya. Maka jangan lupa ada sebuah perjuangan yang jauh lebih penting, yaitu menjaga nama dan status kita. Sebagai anak-anak Allah, yang hidup di dalam kebenaran, yang hidup di dalam kekudusan, yang hidup di dalam keadilan, yang hidup di dalam langkah-langkah sebagaimana yang sudah diturunkan oleh Tuhan, keteladanan Kristus yang ditinggalkan untuk kita semua. Sahabat perjalanan yang dikasih Tuhan, biarlah dalam hidup kita, apapun peran kita, kita sungguh-sungguh memuliakan Tuhan melalui kehidupan kita. Memuliakan Tuhan melalui tubuh kita. Memuliakan Tuhan melalui perkataan kita. Memuliakan Tuhan melalui karakter kita. Memuliakan Tuhan melalui cara berpikir dan cara merasa yang kita bisa ungkapkan dan kita bisa lakukan. Sahabat perjalanan apa yang paling membahagiakan pada saat kita kemudian bisa mengakhiri hidup dan kita bertemu dengan Tuhan. Kita sangat berbahagia. Sesungguhnya, selain memang masuk surga, namun yang paling berbahagia, kita sudah menjaga kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Menjaga kehidupan ini, bagaimana hidup bisa seturut dengan kehendak Allah. Menjaga kehidupan ini, bagaimana bisa menjadi berkat. Menjaga kehidupan ini menjadi pribadi yang tabah, pribadi yang kuat, pribadi yang bersyukur, dan bukan pribadi yang membawa masalah buat dirimu sendiri dan juga untuk orang lain. Sahabat perjalanan yang dikasih Tuhan, mengakhiri dengan baik. Selama kita masih diberi kesempatan hidup, maka lakukanlah semua yang terbaik. Kalau Allah sudah memberi nama, mari kita menjaga nama yang diberikan oleh Allah dan kita akan meninggalkan nama tatkala kita mengakhiri kehidupan ini. Mari kita berdoa. Bapak dalam surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan mengakhiri dengan baik. Hidup ini adalah perjalanan yang kami harus jalani dan satu hari akan kami selesaikan. Biarlah dengan rasa syukur tatkala kami bertemu dengan Tuhan. Kami sudah melakukan yang kami bisa dan sudah melakukan semaksimalnya dengan pertolongan Tuhan. Hambamu berdoa buat sahabat perjalanan yang sakit Tuhan jemaah sembuhkan. Sahabat perjalanan yang sedang menghadapi masalah Tuhan bukakan jalan. Sahabat perjalanan yang sedang memohon berharap sesuatu kepada Tuhan. Tuhan akan kabulkan sesuai dengan waktu, rencana, dan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat perjalanan. Mari kita menjalani hidup dan mengakhiri hidup dengan baik, dengan pertolongan Tuhan. Amin. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas perhatian Anda.